Bursatgan akan meluncurkan satelit hari ini. Ini adalah hasil kerja keras daripada ilmuwan kita. Satelit ini akan menjelajah biji besi nutranium di daratan dan masalah tenaga listrik di negara kita akan bisa terselesaikan. Ini berita baik bagi negara kita. Tidak! Satelit ini tidak boleh menjelajah biji nutranium. Tambang besi nutranium berada di dekat pegedungan kita. Dan kita yang menguasai besi itu. Dan aku ingin menjadi orang terkuat di dunia. Tim Baktun! Siap, bos! Katakan padaku. Pergilah! Dan pastikan satelit itu tidak meninggalkan ke bumi. Aku penemu pesawat ulang-alik. Pergi ke dalamnya. Dan kau rusaklah mesin dari satelit itu. Bos, satelit itu milik Fursatgan, bos! Robot anak pasti menjaganya dengan ketat. Mungkin satelit mereka tidak rusak, bos. Tapi malah peluangnya pesawat kita yang akan dihancurkan oleh mereka nanti, bos. Dasar tidak berguna! Ini bukan bidangmu. Astrobot! Astrobot, kau masuk ke dalam pesawatku. Sekarang kau rusak mesin dari satelit Fursatgan. Sekarang juga! Jika Fir, sang robot anak menghalangimu, hancurkan saja dia. Baik, bos! Dia terlihat berbahaya, bos! Iya! Sekarang dia akan menghentikan satelit Fursatgan. Robot ini memang khusus dibuat untuk luar angkasa. Kau jenius, bos! Super duper jenius! Dia benar, bos! Dia benar! Fir, Imli, lihatlah. Satelit Fursatgan akan segera diluncurkan. Fir, bagaimana satelit bisa mencapai luar angkasa seperti itu? Dengan menggunakan roket, Imli. Dipasangkan di samping satelit yang akan mendorongnya hingga keluar angkasa. Kenapa harus menggunakan roket? Aku bisa mengirim satelit keluar angkasa tanpa menggunakan roket. Jintu, ini tugas ilmuwan dan pengetahuan. Tidak perlu menggunakan kekuatan di sini. Lagipula, jika kau mengirim satelit itu ke luar angkasa dengan kekuatanmu itu, maka aku tidak tahu kemana satelit itu berada. Kalian semua memang selalu mengejekku. Aku pergi saja. Anak-anak, lihatlah. Satelit ini akan segera diluncurkan sebentar lagi. Satelit akan masuk luar angkasa dan meneliti semua sumber mineral lutranium yang tersembunyi di dalam bumi, yang lebih kuat dibandingkan platinum dan uranium. Baiklah semua, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang roketnya akan rusak. Dan satelit tidak akan sampai ke atas sana. Apa ini? Sepertinya mesin roket mengalami kerusakan. Dan sepertinya sekarang satelit akan terjatuh. Hasil kerja kita bertahun-tahun akan musnah begitu saja. Mesin roket sepertinya mengalami masalah. Dan satelit akan terjatuh. Lalu dimanapun jatuhnya tidak ada pursatkan, maka terdapat kemungkinan kehancuran besar akan terjadi di sana. Hasil kerja keras ilmuwan kita selama puluhan tahun akan musnah. Tidak, kakek. Kerja keras mereka tidak akan musnah. Baju astronot gunakan. Baju astronot digunakan. Tiba-tiba robot anak terlihat yang kasar. Dan seperti biasanya, dia datang untuk membantu. Mampukah dia menghentikan roket ini terjatuh? Tidak, tidak. Astrobot, cepat hancurkan fear. Baik, bos. Tiba-tiba siapa yang berada di sini? Siapakah orang yang cuba menghalang halanya robot anak? Satelit bekerja dengan baik. Satelit mulai mengirimkan sinyalnya pada kita. Terima kasih telah menonton! Baterai melemah. Baterai melemah. Kakek, baterai ku akan habis. Fir, isi ulang dirimu menggunakan satelit yang ada. Terima kasih telah menonton! Oh tidak, kabel baterai fir mengalami kerusakan. Fir, cepatlah sadar kembali. Sambungkan kabelmu lagi. Cobalah lagi. Terima kasih telah menonton! Fir, setelah cairan hijau ini memenuhi kotaknya, kau akan membekuk untuk selama-lamanya, Fir. Fir, ayo bangun, Fir. Jintu hanya akan datang saja, Jintu hanya akan datang kalau Fir menjentikan jarinya. Cairan hijau ini sangat berbahaya. Ini akan membekukkan. Kecuali baterai fir terhubung satu sama lain, tidak ada yang bisa diperbuat. Tidak ada jalan keluar. Setelah cairan ini menyentuh kabel yang rusak, mereka akan tersambung satu sama lain. Dan Fir akan kembali sadar sementara waktu, karena arus pengisian baterai akan terpenuhi. Kita harus menunggu sampai cairan itu mengenai kabelnya. Fir, cepat sambungkan kabel baterai di tanganmu. Dan keluar dari kotak ini, atau kau akan membeku. Fir, robot itu punya rencana memasangkan peledak pada satelit. Cepat dan lepaskan peledaknya. Hanya ada waktu 15 detik lagi. Tidak! Astrobon! Hari ini Fir tidak boleh selamat! Terima kasih telah menonton! Sampai saat Siti Shop喔! Terima kasihonta! Tidak! Tidak! Hati-hat! Ya Ya Ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!